Baik, Pemirsa TVR Parlamen dimanapun Anda berada, saya sudah berada di dalam Gedung Nusantara II dimana Pemirsa dalam pemerintahan baru ini Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah mengusung tema besar yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dimana dalam pelaksanaannya nanti akan diturunkan 8 visi atau astacita diantaranya yaitu penguatan ideologi, demokrasi, dan juga peningkatan lapangan pekerjaan dan pembangunan SDM dan juga hilirisasi yang akan dilanjutkan terus dan bagaimana DPR RI akan memandang hal tersebut dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota DPR terpilih yang baru yaitu Ibu Atalia Prarathia Oke Ibu, Ibu terkait astacita dari Presiden Terpilih bagaimana DPR memandang hal tersebut Saya merasa ingin memberikan apresiasi gitu ya karena astacita ini secara komprehensif dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini karena Indonesia Emas itu harus dibangun dari kelengkapan hal-hal elemen-elemen yang kemudian akan mendukung bagaimana kita bisa mencapai itu dengan lebih cepat dan saya sangat menyepakati bahwa ini dimulai juga dari bagaimana kita mempersiapkan masa depan anak-anak kita begitu ya dari mulai kesiapan dari sisi gizinya bagaimana mereka memiliki kesiapan secara fisik mental dan lain sebagainya jadi saya melihat tadi termasuk ada hilirisasi dan lain sebagainya ini merupakan satu hal yang memang penting sekali untuk kita dukung bersama-sama nah maka kita akan dukung pemerintahan Presiden Prabowo ini dan kita akan membantu untuk kemudian menampung aspirasi dari masyarakat sehingga nanti ada kesesuaian demokrasi itu akan hadir ketika apa yang diharapkan oleh masyarakat juga sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh pemerintah tentu saja karena kita akan bersemangat untuk kita semua Bu, terkait komitmen DPR dalam melakukan penguatan fungsi pengawasan terhadap pemerintah seperti apa nantinya? Ini menunjukkan bahwa legislatif pun menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini termasuk juga tadi ada satu lagi badan baru, badan aspirasi rakyat ini sangat baik sekali saya kira sehingga ada mereka-mereka yang fokus untuk terus memastikan bahwa apa yang menjadi hasil daripada keputusan-keputusan DPR ini sesuai dengan aspirasi rakyat jadi saya merasa bahwa Alhamdulillah kami terlihat bagaimana bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada termasuk saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya saya sebetulnya, saya adalah orang yang baru tapi saya memberikan apresiasi karena selama ini masyarakat itu menilai bahwa anggota DPR itu biasanya mereka ketika terpilih mereka lupa terkait dengan aspirasi atau mungkin mereka tidak lagi datang ke wilayah hari ini kita baru diberitahu kemarin akan ada rapat paripurna itu rata-rata teman-teman itu datang dari dapil masing-masing, dari seluruh Indonesia nah ini menunjukkan bahwa kami ini bekerja keras untuk rakyat begitu ya dengan hasil kekurangannya kami akan terus memperbaiki diri supaya nanti betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan terkait tadi Ibu Jom menyampaikan penambahan AKD tadi apakah ini relevan dalam pemenguatan check and balance dari DPR? tentu saja, betul sekali jadi memang kita perlu sekali untuk check and balance tadi ya jadi bahwa tadi badan-badan ini sudah dibentuk anggota DPR ini potensial sekali karena tadi bahwa mereka ini orang-orang yang sudah tangguh sekali bisa masuk ke parlemen saja kan itu tidak mudah itu istilahnya badai sudah mereka lewati kemudian tadi tantangannya banyak sekali jadi saya sangat optimis ini dimulai dengan semangat nanti juga kita akan sampai terakhir akan terus jaga semangat harapan untuk pemerintahan baru seperti apa? pemerintahan baru tentu saja harus berkolaborasi jadi kita punya tiga ya yudikatif, legislatif, dan eksekutif dan ini harus berkolaborasi bersama-sama dengan rakyat karena kita demokrasi maka rakyat adalah kunci utama kita saya berharap bahwa mereka tetap didengar bahwa mereka tetap menjadi sesuatu yang kita utamakan dalam apapun yang menjadi hasil keputusan kita dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat harus hadir dan ke ini terima kasih terima kasih ibu, selamat bertugas kembali baik pemirsa demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota baru DPR RI yaitu ibu Atalia terima kasih atas perhatian anda pemirsa dan saya kembalikan kerkan saya di studio